Pada video kali ini saya akan coba untuk berbicara basic dasar daripada metaverse dan juga bagaimana kita menilai ini memiliki potensi atau tidak. Karena potensi itu datang ketika kita memahami apa yang tengah terjadi. Seingat saya di RF Channel kita belum pernah membahas mengenai metaverse ya dan banyak juga yang bertanya sebenarnya apakah investasi di metaverse itu menjanjikan dan tidak sedikit juga sebenarnya tidak tahu apa itu metaverse gitu. Jadi pada video kali ini saya akan coba untuk berbicara basic dasar daripada metaverse dan juga bagaimana kita menilai ini memiliki potensi atau tidak. Karena potensi itu datang ketika kita memahami apa yang tengah terjadi. Ketika kita tidak memahami apa yang tengah terjadi maka kita tidak akan pernah melihat peluang. Kecuali ada orang yang berpikiran terbuka ya seperti itu. So mari kita akan bahas pada video kali ini dan saya garansi bahwa video ini tidak akan bisa terlalu pendek dan semoga apa yang kita sampaikan pada video ini bisa kita tangkap sebagai sebuah disclaimer sendiri buat kita akan keputusan investasi kita di kemudian hari. Oke kita akan mulai sekarang juga bagaimana dengan peluang investasi pada metaverse. Sebenarnya apa beda metaverse dengan bitcoin? Apa yang ingin saya sampaikan adalah banyak orang yang tidak bisa membedakan dan tidak tahu apakah inilah dua hal yang berbeda atau ini adalah satu hal yang sebenarnya sama gitu ya. Bahwa metaverse yang belakangan ini menjadi nge-hit sebenarnya diakibatkan karena Facebook mengumumkan pergantian namanya menjadi meta. Dimana Facebook di 29 Oktober 2021 CEO-nya Mark Zuckerberg mengubah nama perusahaannya dan berfokus kepada metaverse langsung dengan kata-katanya langsung yang diambil. Meta dimana arti daripada metaverse itu bisa biasa digunakan untuk menggambarkan dunia virtual baru. Jadi kalau misalnya ikut dari launchingnya itu tiba-tiba Mark Zuckerberg melihat avatarnya dia ya seperti itu lalu bisa melakukan banyak hal. Ya itulah suatu imajinasi yang ingin dikejar ibaratnya seperti itu. Oke nah semua benang merahnya apa hubungannya dunia baru dan Bitcoin itu apa sebenarnya? Hubungannya antara dunia baru dan Bitcoin itu apa? Semua benang merah dari keduanya bermuara dari satu hal bernama blockchain. Digitalisasi sudah terjadi tidak di era hari ini. Jadi jangan berpikir bahwa blockchain itu adalah sesuatu digitalisasi. Bukan. Dimana digitalisasi itu sudah terjadi jauh-jauh hari sebelum hari ini. Makanya kita mengenal yang namanya industri 4.0. Tapi juga ada yang dikenal dengan web 3.0. Digitalisasi sendiri telah berevolusi dan mengubah cara industri kita bekerja. Kalau misalnya tidak tahu ada yang namanya 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 adalah seperti yang ada di layar Anda. Dimana dimulai dari tahun 1784 dengan menggunakan mekanik mengubah suatu pekerjaan kasar berubah menjadi mekanik. Dimana 2.0 adalah terjadinya mass production. Sesuatu yang bisa setelah kita bisa memproduksi dengan alat bantu mekanik. Selanjutnya adalah bagaimana mekanik tersebut akan dibuat sebagai suatu produksi massal. Dan 3.0 terjadi di tahun 1969 terjadi namanya adalah produksi massal yang juga terjadi otomatisasi dan era komputerisasi. Dan elektronik. Dan menuju ke 4.0 sebenarnya disitulah proses terjadinya digitalisasi. Digitalisasi sendiri juga salah satunya dipercepat dengan masuknya internet. Dimana internet itu sudah berevolusi mulai dari web 1.0, 2.0, dan 3.0. Dimana blockchain mengubah web menjadi web 3.0. Pertanyaannya sebenarnya apa itu web 3.0? Bagaimana memahami web 3.0 dan evolusinya dari hari ke hari secara mudah? Web 1.0 adalah ketika web hanya menampilkan informasi satu arah. Jadi boleh dibilang kayak etalase, ya sudah, kamu lihat iklan yang ada di koran misalnya. Kamu kan tidak bisa melakukan apapun pertama-tama. Oke. Yang kedua adalah web 2.0 adalah ketika web memungkinkan adanya interaksi dua arah dan penyimpanan akan data yang terproses dan tersimpan ada pada pusat data. Makanya kita pernah mengenal kata-kata data center. Dimana web 2.0 itu ada dua kata kuncinya. Satu, adanya interaksi dan bisa melakukan customization akibat personalisasi dari diri kita yang tersimpan pada sebuah data center atau dengan kata kuncinya adalah sentralisasi. Tapi web 3.0 adalah ketika web memungkinkan adanya interaksi dua arah dan penyimpanan akan data yang terproses akan tersimpan ada pada masing-masing yang melakukan transaksi. Artinya kita menyimpan data kita sendiri tidak terpusat. Data tersebut tidak bisa diubah, dihapus, ataupun dibatalkan. Nah, jadi web 3.0 itu kata kuncinya adalah tidak terpusat atau desentralisasi. Dimana yang namanya tidak terpusat desentralisasi itu siapapun yang melakukan transaksi akan membawa personalisasinya masing-masing dengan kembali ke diri dia. Jadi kayak kunci, colok, selesai, bawa lagi. Kalau nggak ada, ya nggak bisa. Karena apa? Karena lubang kunci itu cuma memproses. Dimana hasil akhirnya buka kunci dan tidak itu adalah karena kuncinya ini kita. Oke? Itulah web 3.0. Mari coba kita memahami perubahan dasarnya terlebih dahulu. Ini adalah sebuah game zaman dahulu di sisi kanan. Zaman saya ngehits banget. Namanya adalah Bomberman. Saya ingat banget itu adalah permainan saya ketika Super Nintendo. Permainan ini ketika akhir dari satu level, saya akan dikasih password. Nah, passwordnya itu adalah berupa angka. Nah, ketika nanti saya matiin saya punya Super Nintendo dan saya harus memulai lagi, maka si sistem itu akan kembali memulai dari level 1. Bagaimana kalau saya sudah sampai level 50? Maka saya punya buku catatan dulu. Oh, level 50. Nomornya adalah 5655. Saya akan memasukkan 5655 dan saya akan dilempar ke level 50. Oke? Kenapa? Karena hanya satu arah. Tidak ada interaksi dua arah untuk saya menyimpan data saya. Oke? Terasa sekali bahwa disini adalah permainan kondisi satu arah web 1.0 di mana password sebenarnya telah disiapkan jauh hari oleh si pembuat game sebelum saya bermain. Betul? Nah, di web 2.0 munculnya customization. Game ini termasuk game yang sebelah kanan adalah part of game Final Fantasy. Sebagai game online, siapapun akan diminta membuat akun terlebih dahulu untuk menyimpan data pribadinya. Jadi ada container di sana yang tidak perlu mengulang dari awal permainan dan segala status-status yang ada di dalam si tokoh karakter yang ada di dalam game tersebut. Setiap adjustment pada karakter akan tersimpan ini adalah sebuah contoh yang sudah lebih maju dan menuju ke web 3.0. Terdapat game master yang bisa melakukan apapun untuk memberhentikan seorang pemain. Jeleknya, sentralisasi adalah adanya saja suatu posisi untuk melakukan interruption. Tapi ingat nggak tadi web 3.0 adalah tidak bisa diubah, tidak bisa dihapus, dan tidak bisa disangkal. Nah, di web 2.0 maka adanya game master yang memiliki super power untuk melakukan sesuatu. Oke, disini perbedaan mendasarnya. Web 3.0 adalah sebuah permainan. Kita kembali dengan contoh permainan. Tadi adalah Final Fantasy, sebelumnya adalah Bomberman, dan disini adalah Aksi Infinity. Sebuah permainan di mana sistem penyelenggara, penyelenggara adalah yang menyelenggarakan, hanya menjadi tempat untuk bertemunya terjadinya transaksi-transaksi. Disini yang ditunjuk adalah permainan itu sendiri. Ketika si pemain sudah tidak mau bermain, maka akan mencabut data permainan dan menyimpannya kembali di tempat mereka sendiri. Jadi, safekeeping-nya ada di tempat mereka sendiri. Sehingga sistem penyelenggara tidak pernah tahu ter-enkripsi setiap data dan tidak pernah menyimpan data permainan si pemain. Jadi, ingat nggak kalau di web 2.0 ada namanya forget password. Dan ketika kita merasa password kita lupa, kita bisa nanya ke si pusat itu. Tapi di web 3.0, once kuncinya hilang, Anda tidak bisa mengakses kembali. Kenapa? Karena kunci itu adalah pastor kunci. Tanpa ada kunci itu, berarti mau forget password. Tidak ada yang bisa forget password. Kenapa? Karena nobody yang menyimpan password selain diri kita sendiri. Kata kunci daripada web 3.0 adalah data pribadi kita ada di diri kita sendiri. Oke? Blockchain adalah teknologi yang melahirkan web 3.0 itu sendiri. Karena sebelum adanya web 3.0, dunia digital tidak dapat dipastikan keotentikannya. Rawan pembajakan dan memiliki bahaya kerahasiaan data. Dan pertanyaannya begini, bagaimana mungkin ya blockchain bisa menyelesaikan masalah yang namanya pembajakan dan kerahasiaan data? Nah, tadi itu pasti ada pertanyaan begini. Lupa, kerahasiaan bagaimana Pak? Kan saya dengan adanya password. Betul. Tapi karena passwordnya itu bisa saja diretas dan dibagikan ke pihak lain, ataupun ternyata ada admin yang super admin itu yang sembrono tiba-tiba ngesuspend. Kita punya akun. Secara otomatis kan kita berarti sebenarnya sedang menunggu dari kondisi yang kalau ternyata ada suatu kecelakaan insiden, kita bisa kehilangan ataupun diambil oleh pihak lain. Kenapa? Karena ada webmasternya, ada admin masternya. Ah, yolah pasti beberapa pernah kedapatan yang namanya terjadi peretasan data pribadi dari beberapa institusi di Indonesia dan juga perusahaan besar di Indonesia. Nah, itu adalah ciri sentralisasi. Kenapa? Karena sepasurnya ada di sana. Dan artinya kita tidak safekeeping atas data diri kita sendiri. Pertanyaannya bagaimana blockchain bisa menyelesaikan masalah ini. Betul? Pernah Anda mengirim email? Di bawahnya ada email yang Anda terima dengan disclaimer di mana tulisannya kurang lebih seperti yang ada di layar This document is a strictly confidential communication and so what? Kalau sudah ditulis begitu. Dan yang terakhir lah If you are not the intended recipient you may not disclose You may not You may not ya Kamu tidak boleh ngasih tau Kamu disarankan untuk tidak ngasih tau Tapi apakah ada saja yang salah kirim dan akhirnya informasi rahasia bocor? Ada. Kenapa? Karena once sudah terkirim email itu maka bila terjadi salah mengirim email yang bersifat rahasia seberapa yakin datanya tidak bocor sebagaimana mungkin kita memastikan kerahasiaannya tidak pernah dibocorkan dan tidak pernah disimpan oleh pihak yang tidak berwajib dan berhak memilikinya dan mungkinkah terjadi pengiriman masalah kemana-mana sehingga datanya tidak lagi menjadi rahasia tapi menjadi rahasia publik dan disitulah terjadi duplikasi data dan disitulah kondisi digital sebelum adanya blockchain Oke Apa hebatnya blockchain? Saya tidak mengagungkan blockchain ya artinya saya juga masih menjadi produk daripada sentralisasi data-data saya banyak pada bagian yang tersentralisasi dengan mengunci OTP, 2FA, dan lain sebagainya Apakah kita bisa menyelesaikan dengan adanya blockchain? Kita lihat dulu sesuatu keunggulan adalah kelemahan itu sudah pasti sesuatu kelemahan adalah keunggulan Nah, bagaimana menyelesaikan solusi salah kirim email dengan adanya si blockchain itu? Oke, basicnya begini sistem penyimpanan yang dibuat oleh blockchain sebenarnya membuat apa yang sudah tersimpan tidak bisa diubah dihapus, dimodifikasi oleh siapapun dan data tidak disimpan secara terpusat loh, logikanya apa? itu menyelesaikan masalah salah kirim email mari kita berbicara mengenai logika blockchain terlebih dahulu bayangkan ada sebuah kotak di dalam ruangan saya ada di ruangan ada dalam sebuah kotak di mana kotak itu dibuka hanya 10 menit saja untuk masukin barang ya tentunya dan semua orang di ruangan ini memegang sebuah catatan jadi kita semua akan sama-sama mencatat barang apa yang dimasukkan ke dalam kotak? oh, ternyata A saya catat nih semua A B, B C, C D, D tujuannya apa? menjadi validator bila semua bilang iya betul sudah A, ya masuk A oke, masuk B, B masuk semua menyatakan valid quorum betul ya dan selesai saksi-saksi menyatakan tutup tutup klak tutup segel klak 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 udah ya gak boleh dibuka lagi seumur hidup geser oke lanjut kotak sudah penuh maka kotak pertama di segel kotak kedua datang dibuka lagi nah, syaratnya dikeluarin di mana yang mengisi kotak kedua adalah yang memiliki barang harus memiliki barang di ABCD tadi dan tidak punya salah dan tidak punya salah satu maka tidak bisa mengisi kotak kedua oke ternyata ada orang nih yang datang bawa sebuah barang E2 namanya di mana dia bilang loh menurut si itu tuh itu tadi yang dimasukin itu adalah E loh bohong ngeboong karena ABCD dia bilang enggak yang dimasukin itu yang terakhir adalah E karena ada E saya boleh masukin E2 ya ke kotak kan banyak orang tuh di dalam ruangan itu yang bilang eh kamu bohong ya enggak mayoritas menyatakan bahwa yang masuk adalah ABCD maka yang ABCE berarti enggak valid enggak boleh masuk oke jadi ketika itu sudah terjadi dan ternyata benar ada si A akan memasukkan A1 si B memasukkan B1 C masukin C1 D masukin D1 yaudah kotak kedua ditutup lagi jadi validasi terjadi jadi orang-orang yang hanya ada di sekitar adalah melakukan tindakan validasi tanpa pernah memiliki barangnya dimana barangnya tetap tersimpan di dalam kontain tersebut oke jadi disini ada yang namanya kotak ada validasi validator betul dan ada datanya itu sendiri datanya kan yang dibawa masing-masing kan seperti itu sangat simpel itulah blockchain data yang dimasukkan masuk ke dalam sebuah data block dilanjutkan ke block selanjutnya dimana validasi itu adalah menyimpan recordnya biasanya disebut sebagai ledger ada pada para saksi untuk mencatat locknya memegang catatan atas apa yang pernah ada di dalam kotak-kotak sebelumnya untuk menjadi sah dimasukkan pada kotak yang baru iya kan nah sekarang bagaimana logika blockchain tadi memencahkan masalah salah kirim email masalah utama setelah email terkirim adalah kita tidak bisa memastikan data yang salah itu dikirim di copy kemana di send kemana kepada banyak orang atau di delete emailnya nah dengan penyimpanan berbasis blockchain kita dapat memastikan bahwa sebuah email yang namanya email D tadi yang sudah tercatat di dalam kotak yang pertama yang telah dikirimkan kepada seseorang katakanlah kepada user 1 yang menjadi si orang yang menjadi tertanggung untuk mengirim yang terkirim secara tidak sengaja masuk ke dalam sebuah kontainer yang pertama tadi maka si user 1 itu memang jelas telah mendapatkan email si D email D tersebut dan telah dicatat pada seluruh saksi maka ketika user itu bilang oh ya 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 saya akan hapus kok atau saya akan kirim kembali kepada kamu gitu ya maka ketika dikirim kembali kepada kamu disitu betul-betul terlihat perpindahannya bahwa user 1 tidak lagi memiliki tapi telah dikembalikan barang D itu kepada user kedua disinilah perbedaan penggunaan metode simpan blockchain dengan model penyimpanan server yang terpusat dimana apa pencatatan terjadi oleh siapapun ya dimana siapapun bisa ikut mencatat menjadi saksi tapi ketika mau melakukan transaksi semuanya harus memastikan terjadi perpindahan jadi ada perpindahan kalau data center tidak bisa karena apa karena yang memegang data center itulah sebenarnya quote unquote yang menjadi gutnya oke lalu kembali kepada topik utama bagaimana penggunaan blockchain ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari cryptocurrency adalah bitcoin ya karena bitcoin adalah cryptocurrency yang pertama yang hari ini ada dan berkembang adalah konsep pengembangan blockchain pada utilisasi utama sebagai alat tukar ingat di Indonesia tidak boleh menjadikan alat tukar ya selain rupiah sedangkan metaverse adalah pengembangan blockchain pada sebuah dunia baru secara virtual sebagai sebuah wadah virtual berkumpulnya orang-orang di dalam dunia mayat metaverse sendiri jadi mirip sebuah game RPG dalam skala yang lebih serius misalnya game live simulator juga seperti The Sims pernah lihat itu sebenarnya adalah mirip sebenarnya kenapa? karena adalah suatu dunia virtual mengapa metaverse dan bukan The Sims? mestinya The Sims dong? ya bisa saja kalau ternyata The Sims menjadikan dirinya sebagai the next metaverse juga boleh boleh saja gitu ya nah tapi ada kondisi existing bila sebuah virtual life seperti The Sims tidak memiliki value atau nilai pada dunia nyata loh tapi karena metaverse memiliki kondisi tidak dapat diubah dibatalkan, dihapus inilah kondisi yang menyebabkan metaverse berpotensi menjadi bernilai sama dengan dunia nyata apakah artinya karakter kita di The Sims yang sudah lulus kuliah dan punya duit katakanlah 1 juta coin The Sims itu akan diakui kelulusan dan kekayaannya di dunia nyata? enggak ya enggak bisa itulah yang menyebabkan kenapa The Sims tidak memiliki value atau virtual-virtual life yang lain yang ada sebagai game tidak bisa menjadi value tetapi metaverse segala kondisi yang kita lakukan di sana menjadi diakui di dunia nyata itu yang menjadi suatu hal yang membeda kenapa metaverse-nya bisa diakui di dunia nyata? ya jawabannya adalah nanti saya akan jawab lagi tapi ini kita lanjutkan dulu Bitcoin diakui sebagai alat tukar pada sebagian negara hari ini atau komoditi di Indonesia yang diatur sedipada Bapak Peti maka secara tidak langsung memberikan pengakuan bahwa yang terjadi pada metaverse dalam kurung blockchain memiliki pengakuan secara luas di dunia nyata hari ini hari ini ada loh orang yang mau dikasih hadiah Bitcoin saya pun mau kasih kok private bukan private public key saya kalau private key berarti saya dicolong public key saya untuk apa? untuk di transfer Bitcoin oleh siapapun yang mau kasih artinya Bitcoin ada harganya walaupun barangnya ada di dunia virtual nah selama kita bisa mengutilisasi dengan nilai nyata karena kita mau dibayar untuk hal tersebut ataupun menerima nilai tersebut di dalam dunia nyata maka metaverse memiliki valuasi untuk dipertimbangkan menjadi sesuatu bagian dari real life dan perkembangan cryptocurrency suka atau tidak? suka dari hari ke hari semakin tinggi ada lebih dari 12 ribu cryptocurrency pada hari ini dan dalam waktu tahun 2021 per bulan mendapatkan penambahan seribu crypto atau token baru pertanyaan di akhir adalah metaverse-nya sendiri kenapa metaverse-nya menjadi suatu bernilai? karena apapun yang dilakukan sesuatu disana menjadi nir sangkal tidak bisa disangkal ketika disana tidak bisa disangkal maka akan menjadi ada nilainya nah ketika akan menjadi nilainya makanya orang juga mulai banyak yang mengembangkan dunia metaverse dimana metaverse pada saat ini yang sudah head start di depan let's say meta meta berani Facebook berani ngubah semuanya untuk dinyatakan bahwa oke ini saya akan fokus disini lalu virtual kehidupan virtual dia bukan namanya virtual gaming tapi adalah virtual life sandbox juga ada decentraland disana lebih lebih membuat community disana bisa party pada saat ini mungkin pada saat ini juga bisa bermain disana tentunya mainan adalah segala sesuatu yang paling gampang untuk sampai karena hanya menggeser sedikit dari dunia Final Fantasy menuju ke dalam dunia game yang ada disini misalnya Roblox itu yang ada di dalam ada sesuatu pembatas tipis untuk dia pindah ke metaverse karena dia sudah memiliki komunitas maka ya metaverse ini ada hari ini yang sudah mengembangkan secara lebih dulu yaitu seperti meta sandbox dan decentraland pertanyaannya apakah menjadi sesuatu yang menarik untuk berinvestasi disana ya kalau buat kita yang mungkin orang-orang yang membicarakan mengenai dunia online saja pakai email gitu ya masih kesulitan loginnya juga kadang-kadang lupa password rasanya untuk sampai pada bagian ini sudah bukan generasinya jadi ketika kita berada pada teman-teman kita yang di daerah seperti itu itu akan susah menerima kondisi metaverse dan crypto dan teman-temannya jangan berpikir bahwa crypto for investment dalam arti kata naik itu adalah bagus terus turun itu jelek kita tidak disana ya investasi itu memiliki terminologi yang jauh lebih lebar konsepnya investasi buat saya adalah hidup hidup adalah investasi berbuat baik adalah investasi berteman adalah investasi investasi pergaulan ya kan kenapa karena bergaul dengan orang yang salah anda gak jadi apa-apa tapi bergaul dengan orang yang tepat anda akan jadi apa-apa lumayan meskipun anda dimulai dari orang yang kere sekali itu saya percaya ya coba ikutin dengan beberapa wawancara-wawancara ketika Donald Trump bagaimana caranya dia bagaimana caranya dia bisa sampai pada hari ini dengan caranya untuk masuk ke klub-klub mahal agar apa karena klub-klub mahal itu membuat pertemanannya menjadi begitu high profile network bandingan kalau kita kepada low profile atau yang tidak punya profile network wah itu repot sekali gitu ya ada high profit low profile good gitu ya tapi gak semua orang berada di situ gitu nah biasanya orang-orang seperti itu yang sudah tidak menginginkan itu justru yang sudah stay outside dalam keributan dan kekisruhan gitu ya tapi ya kita gak bisa seperti itu so ini adalah sesuatu hal baru yang mungkin akan terasa 30 tahun mungkin gak akan selama itu hal yang akan menjadi unlock nantinya yang akan ditantang di dalam dunia science adalah ketika suatu hal yang terjadi di dalam dunia virtual secara taste betul-betul dapat dirasakan dengan indera perasa kita dan penelitian itu tengah dilakukan dan sepertinya akan ada misal kita merasakan manis ketika kita makan kue di metaverse wah itu chaos tuh kalau sampai tapi rasanya semua itu akan berjalan ke sana jadi tidak bisa dikatakan tidak dan iya tapi menurut saya nanti akan ada dua dunia yang mengakui dan tidak mengakui satu yang mengakui kondisi daripada metaverse itu sendiri ada dunia yang mengakui kondisi existing pada hari ini ada yang mengakui desentralisasi ada yang mengakui sentralisasi dan menentang desentralisasi ada yang suka dengan Android dengan open source-nya ada yang suka Apple dengan eksklusifismenya jadi ya kembali lagi itu ada kembali dalam pilihan di tangan kita semoga semua bermanfaat dari saya Ren Philbert dan bila anda ingin belajar terkait dengan cryptocurrency dan blockchain ada dua saran saya satu anda bisa membeli buku saya strategi trading dan investasi pada dunia cryptocurrency dan soon akan berbicara mengenai buku yang terbaru terkait dengan NFT dan bila anda ingin mengikuti kelas terkait dengan cryptocurrency anda bisa mengikuti cryptocurrency camp dengan menghubungi tim di 0852-888-26187 dari saya Ren Philbert semoga bermanfaat salam investasi untuk Indonesia halo terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi keuangan dan bisnis bersama saya Ryan Philbert dan tim add nomor WhatsApp saya di 0895 0708 0789 0895 0708 0789 download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi keuangan dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga setiap bulan saya bersama dengan tim memiliki kelas mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market mulai dari saham forex hingga cryptocurrency atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas hubungi tim sekarang juga di 0852 8882 6187 sekali lagi 0852 8882 6187 semoga terus bermanfaat dari saya Ryan Filbert salam investasi untuk Indonesia